Intro Bersama PUPR Sikap membangun negeri Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Apa kabar sahabat PUPR Dimanapun sahabat berada Semoga dalam keadaan Sehat, wafiat Dalam keadaan bahagia Dalam keadaan nyaman, tenang Dan aman sentosa Senang sekali saya Nina Tamam Bisa hadir diantara Sahabat semuanya dimanapun sahabat berada Di podcast Sigap membangun negeri Persembahan kementerian pekerjaan umum Dan perumahan rakyat Nah di episode kali ini Nina gak sendirian Sudah pastinya ada bintang tamu Yang sangat tahu dan juga sangat paham tentang Tentang materi Atau tentang informasi yang akan Nina sampaikan Kepada sahabat semuanya saat ini Nah episode kali ini Kita akan membahas Kiat menghadapi musim hujan Dan strategi pengendalian banjir Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan Terus Selain dari kita masyarakatnya sendiri Upaya pemerintah kira-kira apa Untuk membantu kita sebagai masyarakat Dalam menghadapi banjir tadi Nah dan bagaimana cara mengurangi rasiko banjirnya Bersama saya sudah hadir Yang tampan Waduh Pak Heru Ramanda STMSC Selamat siang Mbak Nina Hai Bapak Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Sehat Alhamdulillah Ini jadi sahabat agak deg-degan Kayaknya Pak Heru ini Jangan deg-degan dong Ada start-start sedikit Ini kita mau berbagi informasi Sama sahabat WPR ya Pak Heru ya Tentang Bagaimana caranya Mengatasi banjir Dan Pak Heru Ramanda sendiri Ini merupakan Ketua Tim Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan 2 Subdit Perencana Teknis Dan Kelembagaan Direktorat Bina Operasi Dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Betul Agak panjang ya Gak apa-apa yang penting Materinya semuanya Pak Heru pasti udah Paham luar kepala Insya Allah Amin Amin Nah sebelum saya ngobrol Lebih jauh lagi dengan Pak Heru Saya ingin memberitahuan Kepada sahabat PUPR semuanya Bahwa kami semua hari disini Pak Heru Nina Dan juga tim produksi Sudah melaksanakan Tes antigen Dan juga sudah melaksanakan Prokes kesehatan Dari Covid-19 Dan Alhamdulillah Hasil antigen semuanya Negatif Alhamdulillah Negatif tuh Pak Mudah-mudahan negatif terus ya Amin 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 Dan sebelum mulai lagi Lebih baik kita saksikan Tayangan berikut ini Selamat menikmati Sahabat PUPR Sahabat PUPR Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Memperkirakan curah hujan dengan intensitas menengah Terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia Pada November hingga Desember 2021 Bahkan sejumlah wilayah terpantau intensitasnya tinggi Data perakiraan potensi banjir Hasil kerjasama tiga instansi Yaitu BMKG Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Dan juga Badan Informasi Geospasial Menunjukkan bahwa Potensi banjir di sejumlah wilayah Mayoritas terpantau menengah Atau berwarna kuning Rendah berwarna hijau Dan juga potensi rawan banjir tinggi berwarna merah Terdapat di sejumlah wilayah Di Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Dan juga Papua Nah kali ini akan saya tanya kepada Pak Heru Jangan terdekan coba Pak Senyum dulu Nah Pertanyaannya adalah Pak Tadi kan sudah disebutkan data-data Yang ditunjukkan oleh BMKG Dan juga Kementerian PUPR Yang bisa dilakukan oleh masyarakat Dalam menghadapi musim hujan kali ini itu apa Soalnya yang sekarang nih Pak Kok kayaknya pagi hujan Gak sampai siang Pak Sampai pagi lagi Pak Gitu Pak Apalagi kadang panas Tiba-tiba hujan deras Aduh betul Gusti Benar-benar banget Itu gimana Pak? Ya jadi memang Dalam rangka menghadapi musim hujan ini Untuk masyarakat Sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana Pertama tentunya kita harus mengetahui dan mencari informasi Tentang potensi kejadian bencana yang mungkin terjadi sekitar lingkungan kita Seperti misalkan ada banjir, longsor dan lain-lain Itu penting untuk menciptakan awareness terlebih dahulu Kedua tentunya kita mengajak masyarakat juga untuk selalu menjaga lingkungan sekitar kita Dengan misalkan memastikan bahwa saluran-saluran drainasi kita Atau talang-talang air di rumah kita itu bersih dari sumbatan Atau misalkan ada daun-daun berguguran Sampah suka dibuang gitu kan Itu dipastikan bersih Sehingga kita bisa memastikan aliran air dari talang air Dari saluran rumah kita Ketika terjadi hujan atau apapun Itu bisa masuk ke dalam aliran-aliran sungai kita Intinya sebenarnya kita menjaga drainasi lingkungan kita itu bebas dari sumbatan Nah yang terjadi adalah biasanya kalau orang-orang buang sampah Buang sampah memang di tempat sampah Tapi besok dibuangnya ke got Padahal got itu kan drainasi ya pak ya Betul sekali Kadang-kadang juga bahkan menyapu lingkungan sekitar Sampahnya daunnya dibuang ke got Ya betul Tidak ke dalam tempat sampah misalkan Itu saja Jadi itu sangat berpotensi untuk mengakibatkan saluran-saluran kita itu tersumbat Nah itu yang mengakibatkan kadang-kadang kalau hujan walaupun gak deras Tapi kok meluap nih drainasi kita Jadi gendang rumah Itu yang kita ajak Selain itu juga kita mengajak masyarakat apabila memiliki biopori di rumah Begitu ya Atau sumur-sumur resapan Untuk diperhatikan Jadi tidak hanya dibuat lalu didiamkan Tapi juga diperhatikan secara berkala Kondisinya bagaimana Dipelihara, dibersihkan Sehingga apabila hujan Dia bisa berfungsi secara optimal Pak mohon maaf nih saya potong dulu Seingat saya biopori itu kan untuk Kalau buat saya pribadi ya Pak ya Biopori itu saya untuk bikin kompos Pak Iya betul Jadi gak gede gitu kan Cuman untuk sebesar pipa yang berapa ya Cuman berapa? 4 inch mungkin gitu ya Iya betul Itu bisa sebenarnya juga diperhatikan Salah satu memang bisa untuk kompos Tapi sebenarnya fungsi utama itu untuk menampung air sebenarnya Oh ini jujur saya baru tau nih sahabat PUPR Sebenarnya untuk menampung air Jadi apabila terjadi hujan Mungkin sekarang rumah kita kan juga terbatas ya Iya betul Sekarang rumah juga mungkin terasnya sedikit Lahan terbukanya sedikit Kita siasati dengan membuat biopori atau sumur-sumur resapan Jadi ketika hujan Kita punya talang-talang air Gak langsung keluar Tapi kita tampung dulu ke dalam biopori tersebut Jadi itu juga harusnya diperhatikan secara berkala sih Memang ada juga biopori-biopori di lingkungan sekitar yang Luasnya lebih besar dan mungkin tertutup Tapi harusnya itu juga bisa dilakukan secara berkala Untuk pembersihannya dan di maintain kondisinya Oke oke siap Soalnya saya biasanya berapa bulan baru saya cek pak Atau mau ngisi-ngisi aja Isi bekas makanan gitu Mungkin itu bisa digunakan ketika kita dalam menghadapi kekeringan Ketika musim hujan tidak tinggi gitu ya Kita bisa memanfaatkan biopori sebagai salah satunya untuk komposting Tapi kalau untuk pas musim hujan tinggi gini Baiknya betul Menyimpan air Menyimpan air Oke siap Lanjut lagi pak silahkan Selain itu kita juga mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan yang namanya pemanenan air hujan Pemanenan air hujan Water harvesting Oh pemanenan air hujan Jadi caranya itu dengan talang-talang air kita Itu tidak langsung dibuang ke got atau saluran Tapi ditampung ke dalam tandon Jadi bayangkan apabila kegiatan ini kita bisa lakukan secara masif gitu ya Misalkan 1 juta rumah saja 1 juta rumah memiliki kegiatan pemanenan air hujan ini Ditampung di 1000 meter kubik Kurang lebih kita bisa menampung hampir 1 miliar meter kubik air Nah hal ini tentu akan sangat bermanfaat Dalam mengurangi resiko banjir Dan mengurangi jumlah aliran permukaan Ya air yang mengalir di jalan, di got Tutup langsung ke sungai Karena sudah kita tampung dulu Kita storage dulu gitu Nah ini menjaga supaya kapasitas sungai-sungai kita itu Tidak cepat penuh dan tidak melimpas Berarti itu betulannya efek ya pak ya Maksudnya Betul sekali Ada 2 orang sahabat saya yang melakukan itu pak Tapi dia tidak tanun gede Tapi dia cukup di beberapa tempat yang agak besar Terus sampai saya ketawain pak Lu ngapain sih nyimpen air hujan Ternyata memang diperlukan untuk mencegah banjir ini salah satunya ya Selain itu kan kita juga bisa memanfaatkan air tersebut Untuk kegiatan lain ya Kayak penyeram tanaman dan lain-lain Iya betul Oh oke oke lanjut Sehingga juga bisa apa namanya Kita juga bisa menghemat penggunaan air lah Iya betul Nah itu yang dia bilang Waktu gue menghemat air Ada apa ya Saya ngomong kayak gitu Nah selain itu juga tentu kita harus bisa Menyiapkan rencana darurat ya Atau menyiapkan perlengkapan darurat Menyiapkan emergency bag atau apa Apabila memang terjadi banjir yang tidak terhindarkan Seperti menyiapkan makanan ringan Stok makanan ataupun air mineral dan lain-lain Apabila terjadi banjir Nah untuk yang juga masyarakat yang mungkin ada di Wilayah perlengkapan di banjir Yang mungkin memiliki rumah lebih dari satu tingkat Itu juga bisa mulai sedikit demi sedikit memindahkan barang-barang berharganya Nah kalau misalnya dari kementerian PUPR sendiri nih Pak Apakah ada infrastruktur yang sudah dibangun atau sedang dibangun untuk menghadapi musim hujan sekarang ini Kan musim hujan gak baru sekarang ini ya Pak ya Tapi kan kayaknya intensitasnya tuh dasyat banget itu Pak akhir-akhir ini gitu Sepertinya atau mungkin saya salah ya sahabat Ya memang dalam sesuai dengan prediksi BUMKG Memang dalam menghadapi Lanina ini Di prediksi memang terjadi peningkatan curah hujan Dan di prediksi itu puncaknya itu di Januari-Februari nantinya Namun dari bulan sekarang akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan Di beberapa wilayah di seluruh wilayah Indonesia Nah dari kementerian PUPR sendiri sebenarnya sudah banyak melakukan kegiatan Pembangunan-pembangunan mengendali banjir Untuk mengurangi atau mengantisipasi dampak dari banjir yang terjadi atau bencana Jadi misalkan sudah ada kita banyak membangun bendungan gitu ya Bendungan-bendungan yang sudah kita bangun Lalu ada kolam retensi ataupun ada bendung-bendung gerak gitu Lalu ada flatway, ada saluran pengendali banjir seperti Kalau flatway itu kayak di Jakarta atau Semana itu ada banjir kanal timur Banjir kanal barat itu sebenarnya saluran pembuang banjir sebenarnya gitu Lalu ada juga tunnel-tunnel pengendali banjir yang mungkin ada di wilayah Jawa Barat itu Ada Cisangkui kalau tidak salah Itu dia memang ada terowongan yang fungsinya untuk mengalirkan aliran air Jadi ketika surah hujan tinggi dari sungai dioper ke dalam tunnel tersebut Dibuang untuk mengalirkan aliran air yang tinggi Untuk di Jakarta sendiri sebenarnya juga kita sekarang Masih sedang membangun ada bendungan Ciawi, bendungan Sukamahi Itu adalah bendungan Dry Dam, bendungan Kering Sebutannya karena memang fungsinya adalah untuk mengurangi debit aliran air dari hulu ke hilir Jadi nanti aliran air yang dari hulu misalkan dari Bogor hingga ke Jakarta itu bisa ditampung di bendungan tersebut Bisa mengurangi debit aliran lah ke area hilir gitu Nah Pak ini kan kalau misalnya nih tiba-tiba seperti kemarin terjadi batu tuh Pak Banjir, bandang, jebret itu kenapa ya Pak kira-kira ya Pak ya Jadi orang-orang misalnya kan gak siap Pak karena gak tidak terbiasa kena banjir gitu kan Pak Nah memang untuk di area-area apalagi area batu tuh kan kemarin juga merupakan area wisata Kita tentu harus memperhatikan area-area hulu yang apabila terjadi perubahan tutupan lahan Yang misalkan tadinya tempat tersebut adalah area untuk serapan air Lalu mungkin terjadinya pembangunan-pembangunan gitu ya Nah itu harus kita lakukan pemantauan terus Hal sederhadanya adalah kita bisa melakukan walkthrough atau penelusuran Ke area-area yang memang terjadi perubahan tutupan lahan Sehingga bisa memastikan tidak ada tadi, tidak ada sumbatan Tidak ada misalkan batang kayu ataupun pohon ataupun sampah yang menggenangi sungainya Sehingga menghambat aliran air karena banjir bandang itu kan karena terhambat Iya, iya, iya Lalu memberikan dampak yang luar biasa ke bawah Karena tertahan dulu di atas Nah itu yang bisa harus kita pastikan Saluran-saluran kita, sungai-sungai kita Itu berfungsi optimal dan bersih dari penghalang Apakah ada campur tangan dari Kementerian Pulau PR untuk mengawasi ini semuanya Pak? Ya dari kami memang sudah berkoordinasi terus dengan instansi terkait gitu ya Dari pemerintah provinsi, dari ATR, dari BMKG, Kemendagri Terutama terkait pemanfaatan lahan Jadi bagaimana pemanfaatan lahan ini seharusnya juga menjadi satu kesatuan dengan sistem tata air Jadi tata ruang itu berpengaruh erat dengan sistem tata air Nah apabila tata ruangnya berubah, tata air kita juga harus mengikuti Harus menyiapkan gitu Cuma tidak terjadi stopan-stopan tadi itu ya, penghambatan-hambatan tadi ya Karena kan tata ruangnya berubah itu mengakibatkan ada penambahan aliran permukaan Ya kan mengakibatkan aliran di permukaan itu juga jadi lebih cepat Karena yang harusnya terserap pelan-pelan oleh ruang-ruang terbuka kita Tapi karena sudah dibangun ataupun perubahan fungsi Ada bangunan, ada jalan atau apapun Tentunya itu harus kita siasati dengan dialirkan kemana ini airnya gitu Biasanya airnya lurus, dibangun rumah, dibangun hotel Lah belok kemana nih air, gak ada, airnya blar gitu ya Pak Ya misalkan ketika dia turun dia pelan-pelan terserap ke tanah gitu Tapi karena adanya perubahan tata ruang tersebut Sehingga aliran tersebut jadi hanya plus langsung ke sungai Jadi memang penting sekali tata ruang itu berkaitan dengan sistem tata air kita Oke, sebagai seorang sarjana ekonomi saya gak mengerti nih kadang-kadang ya Perusapan air, perusapan air cuma orang-orang teknik yang ngerti itu ya Pak ya Oh gitu, jadi air tuh gak Memang saya sadar bahwa air tuh harus meresap Tapi saya gak tau bahwa meresap tuh harus pelan-pelan gitu Pak Ternyata itu yang terjadi ya Jadi biar air yang turun itu gak langsung Betul, langsung ke sungai Karena kan mungkin kapasitas sungai kita juga terbatas Betul Itu menyebabkan banjir-banjir bandang dan segala macamnya gitu Dia meruap, dia apalagi kalau tertahan dia jadi mengakibatkan daya rusaknya yang begitu luar biasa Iya Karena tidak teraliri dia ibaratnya kita jalan ditahan gitu Iya, iya Pak Nah tadi di obrolan depan itu kan dibilang bahwa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Juga Papua ada risiko banjir besar Sulawesi Selatan tuh saya tau bahwa kayak Makassar, Toraja itu memang agak padat penduduknya Tapi Papua tuh gak terlalu padat penduduknya Pak ya Iya Kenapa ada risiko banjir besar ya Pak? Itu diprediksi memang curah hujan itu bisa mempengaruhi kapasitas tampungan yang mungkin dirasa tidak cukup Sehingga bisa mengakibat genangan-genangan di wilayah-wilayah tertentu Oh oke Memang walaupun di area yang tidak padat penduduk bisa juga mengganggu fungsi-fungsi layanan masyarakat yang lain Seperti area misalkan persawahan, perkebunan, pemukiman itu juga bisa terancam Tetap kita antisipasi dengan memastikan bahwa serana-perasana kita bisa menjaga apabila terjadi aliran air yang besar Lalu koordinasi sama komunikasi pun tetap kita lakukan kepada teman-teman kita yang di Papua sana ataupun di Solawesi Oh siap Nah tadi kan Pak ya berbicara tentang padat penduduk yang tidak Berarti saat kita harus menghadapi musim hujan di wilayah pedesaan dan wilayah padat penduduk perkotaan atau suburban Itu kan pasti beda Pak, kayak gimana tuh Pak? Pada prinsipnya sih pengelolaan atau pengendalian bencana ini, pengendalian banjir ini di kota sama desa itu mirip Cuma bedanya adalah di kompleksitas infrastrukturnya saja Jadi untuk di kota, misalkan di kota-kota besar kan ada, tadi saya bilang ada flatway, ada tunnel pengendali banjir Nah itu harus dipastikan bahwa kapasitas tampungan itu terjaga lalu bebas dari sumbatan dan lain-lain Untuk di pedesaan itu mungkin situasinya tidak serumit di kota Yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan penelusuran sama-sama sebenarnya dengan masyarakat desa Bahwa ada sungai-sungai di daerah desa itu tidak terhambat, tidak tersumbat Sehingga apabila ada aliran air yang tinggi, dia tidak mengganggu masyarakat sekitar Oh oke, balai sungai sendiri itu apa sih Pak? Saya tuh nggak paham ya sahabat UPR ya Mungkin Pak bisa jelaskan tolong lebih detail lagi ini ada balai sungai Oke, balai sungai adalah? Balai sungai itu adalah sebenarnya unit pelaksana teknis kita, unit kerja kita Yang dari kementerian POPR yang tersebar dari Aceh hingga Papua Ada namanya Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Jadi dia sebagai perpanjangan tangan kementerian POPR Yang bertugas untuk melakukan pengelolaan sumber daya air di wilayah kerjanya masing-masing Oke, dan sekarang nih sahabat POPR, buat sahabat yang menyaksikan di Youtube Tahu bahwa saya sedang ada di ruangan yang keren banget, ini adalah gedung Ini adalah galeri bendungan sebenarnya Galeri bendungan Betul, gedung galeri bendungan dimana ini nantinya berfungsi juga mencatat sejarah ya Pembangunan-pembangunan bendungan kita yang sudah kita bangun Jadi ini sebagai media informasi dan media pengetahuan lah, knowledge center terkait bendungan-bendungan yang ada di Indonesia Nah, dan di dalam ini sahabat POPR, di dalam gedung ini ada live report ya Pak ya Betul Jadi kejadian nyata saat ini, detik ini apa yang sedang terjadi dengan air-air yang ada di seluruh Indonesia Bendungan-bendungannya, terus curah hujannya ya Pak ya Tadi saya agak kaget begitu ngeliat bahwa dibilang merah, merah gitu Saya pikir merah, kenapa merah ya, bahaya atau apa Karena kekeringan, bukan karena over tapi kering, itu ngefek juga tuh Pak Ya, karena apabila terjadi kapasitas tampung bendungannya itu tidak sesuai dengan rencana yang kita desain Itu bisa mempengaruhi terhadap penggunaan air di bawah, di area hilir Jadi mengganggu terhadap kebutuhan pertanian, industri, terus juga untuk pemukiman, untuk air bersih, air minum, dan lain-lain Terbaik salah ya sahabat ya, kelebihan banjir, kekurangan juga mengganggu semuanya, ya Allah Nah, berarti kementerian POPR sendiri tuh membantu mengontrol, berarti kalau bisa kurang harus dicek, ada yang tolong tangan langsung gitu Pak Jadi bendungan ini juga fungsinya kan memang kita banyak membangun bendungan tuh yang sifatnya multipurpose dam ya Jadi kegunaannya multifungsi tidak hanya untuk mengendali banjir, tapi juga bisa kita gunakan untuk PLTA, untuk energi, untuk listrik, lalu juga untuk air minum, air baku, lalu untuk irigasi Pariwisata juga Pariwisata, betul, jadi banyak sekarang di bendungan-bendungan kita itu yang juga sudah mengembangkan kawasannya untuk menjadi riset pariwisata Nah, itu harus kita maintain, jadi masing-masing bendungan ini punya namanya rencana operasi bendungannya Bagaimana kita mengatur bukaan-bukaan pintu, berapa air yang harus dibuang, pintu air ya, pintu air bendungan gitu Berapa air yang harus dibuang, berapa yang harus digelontorkan, berapa air yang harus ditahan Gitu, untuk menjaga dan menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan yang dibawah itu untuk Yang tadi saya sebutkan kayak irigasi, air baku dan lain-lain itu tetap terpenuhi Tapi tidak bisa kita langsung gelontorkan sebanyak mungkin gitu kan Takutnya kapasitas sungainya tidak menampung, malah meluap Luap, begitu Oke, ini saya baru ngerti nih sahabatnya Pak Heron tuh langsung ketemu Pak Heron Jadi, sas Nah, Pak berarti, kalau tadi saya lihat ada banyak sekali bendungan di Indonesia Dan lebih banyak lagi di Pulau Jawa ya Pak, banyak sekali di Pulau Jawa Itu dari segitu banyaknya bendungan, ada yang bendungan asli nggak Pak? Atau semuanya buatan dari kementerian PUPF? Memang kalau bendungan itu biasanya memang man-made semua Semuanya man-made, kalau bangunan-bangunan, sorry, prasarana-prasarana yang asli itu Biasanya seperti danau, itu pasti alami Nah, kalau bendungan memang kita yang membangun, semuanya memang buatan sih Adakah danau yang dijadikan bendungan oleh kementerian PUPF di Indonesia ini? Ada fungsinya seperti itu, seperti di danau Toba Ah, aduh cantik banget itu Ya, danau Toba memang karena danau juga mempunyai tampungan air yang begitu besar Jadi, danau tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik gitu ya Di Maninjau juga dilakukan seperti itu, di Singkarak Jadi, beberapa danau memang memiliki potensi air yang besar Dan memang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain Pasti juga akan kita manfaatkan Ah, oke, baiklah Pak Heru, terima kasih banyak buat obrolannya Ini, kalau boleh, boleh nggak Pak Heru mengimbau sahabat PUPF sekalian Yang ada dimanapun berada gitu Bagaimana caranya untuk menghadapi musim hujan kali ini? Baik, kita mengajak masyarakat dimanapun berada Dalam langkah menghadapi musim hujan dan Badai Lanina ini Pertama tentunya kita harus dari level individu saja itu untuk bisa memastikan kondisi lingkungan kita dulu Kondisi lingkungan kita dulu itu kita jaga Caranya ya tentu dengan tidak membuang sampah sembarangan Lalu memastikan saluran-saluran air kita itu bebas dari sumbatan Lalu meningkatkan kesiap-siagaan kita terhadap bencana Dan juga melakukan komunikasi yang berantai ke pihak pemerintah daerah juga perlu dilakukan Bagaimana, jadi misalkan ada informasi dari pemerintah, pemerintah daerah Ataupun dari satga-satga sebencana kita Itu bisa diteruskan langsung dari tingkat Sekecil RT ya Pak ya Betul, sampai ke level RT Jadi dari kota, camat, lurah, RT, RW sampai ke masyarakat Jadi respons juga bisa langsung dilakukan cepat Dan apabila terjadi kejadian bencana ataupun banjir Masyarakat juga kita minta untuk melaporkan itu pada kami Nah kami disini punya sekretariat pos penanggulangan banjirnya Baik itu di level daerah ataupun di level pusat Nanti mungkin bisa saya share nomor kantaknya Jadi teman-teman juga bisa melaporkan Dan kami bisa langsung koordinasi dengan teman-teman di lapangan Untuk kita tinjau dan kita tangani Mungkin bisa nanti di-share di sosial medianya kementerian PUPR Pak ya Nah ini juga saya mau menyampaikan bahwa kita punya Twitter bot nih Kita punya Twitter bot Jadi apabila masyarakat yang melihat ataupun mengalami kejadian bencana Dipost di Twitter Disebutkan lokasi dimana, diberikan foto dan berikan hashtag banjir Itu akan langsung ditangkap oleh sistem kami Jadi kita tahu nih pelaporannya juga cepat kita tangkap Kita sampaikan, koordinasikan ke bawah Langsung bisa dikoordinasikan, ditangani ke masyarakat Wah siap Tuh sahabat PUPR, kita saling bantu satu sama lain Semoga semuanya terbebas dari bencana banjir ya Pak ya Amin Terima kasih banyak Pak Heru Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan Aduh sama-sama, gak ada kurang kok Kita semuanya tercerahkan atas informasi yang diberikan oleh Pak Heru tadi Nah sahabat PUPR, itulah tadi obrolan saya dengan Pak Heru Dan semoga obrolan yang kami adakan tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya Dan seperti yang disampaikan Pak Heru tadi Kita bisa menabung air, jangan lupa ya menampung apa-apa namanya Memanen air hujan Lalu melakukan atau membuat sumur biopori Betul Lalu membuang sampah pada tempatnya Ingat ya tempatnya bukan di got Jadi kalau nyapu, jangan dibuang ke gotnya ya Ya betul Kita harus di tempat sampah Siap, oke terima kasih Pak Heru sekali lagi Sukses selalu Sama-sama Mbak Nina, sehat-sehat selalu Sama-sama Dan sahabat PUPR, ikuti terus obrolan menarik lainnya di episode selanjutnya Tentang progres dan juga capaian Kementerian PUPR Sahabat PUPR yang ingin mengetahui perkembangan program kerja Silahkan follow sosial medianya Kementerian PUPR Di Youtube yaitu KemenPUPR Di Twitter Kemenpu Di Instagramnya ada at KemenPUPR Di TikTok, TikTok pun ada nih ya Ada KemenPUPR Di Facebooknya ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Dan yang pastinya di website yaitu di pu.go.id Sekali lagi saya Nia Tama undur diri Sampai berjumpa di episode berikutnya Bersama PUPR Sikap membangun negeri Sampai jumpa di episode berikutnya